dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di subuh yang penuh berkah ini kita awali dengan doa ya, memohon ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan Bismillah Allahummanfa'na bima'alam tanah wa'alimna ma'yanfa'una wazidna ilma Allahummanfa'na ya Allah berilah manfaat kepada kami bima'alam tanah yang kau ajarkan kepada kami wa'alimna dan ajarkanlah kepada kami ma'yanfa'una apa-apa yang bermanfaat bagi kami wazidna ilma dan tambahkanlah ilmu kepada kami semua dan kita akan berdoa di pagi yang penuh berkah ini sebagaimana Rasulullah ya setiap pagi mendoakan keberkahan ya kepada umatnya berkahilah umatku di waktu paginya waktu pagi adalah waktu yang sangat berkah mudah-mudahan kita mengawali dengan sesuatu yang positif dengan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita dan diberikan kelancaran dalam berbagai urusan berlimpahnya rezeki dan amanah-amanahnya ditunaikan nah mudah-mudahan ya urusan dunia akhirat kita dilancarkan oleh Allah SWT dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kitab yaitu kitab Sohih Bukhari ya yang merupakan luar biasa sekali Sohih Bukhari ini adalah salah satu kitab yang fenomenal ya yang karangan dari Imam Bukhari baiklah langsung saja kita buka ini salah satu kitab yang luar biasa sekali ya kita Bukhari kita akan sama-sama pelajari kita baru menginjak pada Babul Iman ya Bab Iman hadis ke-11 yaitu Bab Minaddin Al-Firor Minal-Fitan Bab Minaddin termasuk ajaran agama Al-Firor yaitu Firor ya menghindar atau berlari menghindar Minal-Fitan dari fitnah-fitnah nah di zaman yang serba penuh fitnah ini nah hadis ini sangat layak untuk kita pelajari yaitu Hadassana Abdullah bin Maslamah ada yang mau baca dulu silahkan ini hadis ke-19 ya tentang ajaran agama diantara ajaran agama adalah kita harus menghindar dari fitnah-fitnah ada yang mau baca atau sambil pada itu ya persiapan ke sekolah ya nah baiklah kalau tidak ada yang akan membaca langsung saja akan saya bacakan ya dari hadis ini Bismillahirrahmanirrahim Hadassana Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah An Malik dari Malik An Abdirrahman bin Abdullah bin Abdirrahman dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi So'ak So'ah dari Abi So'ak So'ah An Abihi dari ayahnya An Abi Sa'id Al-Khudri hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu semoga Allah meriduinya An-Nahu bahwasannya Rasulullah bersabda An-Nahu kal bahwasannya Rasulullah bersabda An-Nahu kal bahwasannya Abi Sa'id berkata Kola Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sesuatu masa sebaik-baik yushiku hampir kata rasulnya hampir tiba ayakuna ada nanti suatu masa atau suatu waktu yang sebaik-baik harta seorang muslim yaitu adalah yaitu adalah kambing-kambing yang digembalakannya di puncak-puncak gunung dan di tempat-tempat curahan hujan yafir rubidinihi ia menjauhkan diri dari fitnah yafir rubidinihi menjauhkan agamanya minal fitan dari fitnah karena menjauhkan diri dari fitnah karena menjalankan ajaran agama atau kalau disini bahasa itunya yafir rubidinihi dia berlari atau menjauhkan diri bidinihi dari ajaran agamanya itu minal fitan dari fitnah nah marilah kita pelajari maksud dari hadis ini yang pertama adalah luar biasa sekali ya ini hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa bagian dari ajaran agama adalah kita harus menghindari fitnah hadisnya tadi ya sudah kita baca hadis dari maslamah ya dari malik dari abdurrahman bin abdurrahman bin abdurrahman bin abdurrahman dari ayahnya dari abdurrahman dari abdurrahman dari abdurrahman bahwa rasulullah menyampaikan hampir saja terjadi kata rasul waktu itu suatu zaman dimana harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah apa maksudnya hadis ini hadis ini adalah mengajarkan pentingnya menghindari fitnah dalam agama rasulullah menyampaikan bahwa kata rasul dalam waktu dekat dalam waktu dekat harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil kenapa karena orang tersebut pergi menghindar dari menghindar ya dengan membawa agamanya takut terjerumus atau terkena fitnah itu gitu ya nah Imam Ibn Hajar Al-Askolani dalam kitab Fathul Barinya ya beliau memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah dalam hadis ini yang pertama adalah Yushiku Yushiku itu artinya akan datang dalam waktu dekat akan datang dalam waktu dekat kemudian ada istilah Syaf ya Syaful Jibal Syaf itu adalah tempat yang mana air hujan berkumpul misalnya seperti di dasar lembah Yafirul Bidinihi artinya menghindarkan agamanya ada penafsiran yang berbeda mengenai pengertian menghindarkan agamanya Syekh Imam Anawawi mengungkapkan bahwa hadis ini bukanlah menyampaikan bahwa menghindari fitnah adalah bagian dari agama secara harfiah tetapi maksudnya adalah menjaga agama dalam hadis teks di sana sebagai bagian dari agama bahwa bagian dari agama karena melihat bahwa menghindari fitnah itu menghindari fitnah itu adalah merupakan upaya untuk menjaga agama nah disini ya ada hal-hal yang bisa kita pelajari mengenai kesadaran akan fitnah bahwa hadis ini mengingatkan bakal akan adanya fitnah dalam kehidupan mungkin sekarang sudah terjadi ya akan adanya fitnah dalam kehidupan bahwa fitnah itu bisa datang dalam berbagai bentuk ya yang bisa mengancam kestabilan agama kita ya nah oleh karena itu kita harus waspada dan berupaya menghindari dari fitnah itu gitu ya nah untuk menjaga dinul islam menjaga agama islam kita harus berupaya semikian rupa nah mudah-mudahan kajian subuh kita juga ini adalah salah satu upaya kita ya bahwa kita tetap berpegang teguh kepada ajaran agama kita di tengah banyaknya fitnah yang terjadi kita la'i kalimat tilah meninggikan kalima Allah dengan senantiasa mempelajari isi Qur'annya mempelajari hadis-hadisnya mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga agama kita nah penjagaan agama ini dalam hadis ini ya menekankan pentingnya menjaga agama kita bahwa agama adalah aset berharga yang harus kita lindungi ya dari berbagai bentuk gangguannya godaannya nah menghindari fitnah adalah salah satu cara untuk menjaga hifuddin ya keutuhan agama dalam diri kita gitu sekarang kan luar biasa sekali ya banyak yang mencelak ya agama islam misalkan dari membuat nabi muhammad ya juga nabinya ya dibuat karikatur sedemikian hinanya misalnya kemudian banyak sekali agama kita ya disebutkan agama barbar atau pengikutnya ya luar biasa sekali ya serangan dari luar nah makanya kita sebagai umat muslim harus memberikan citra baik ya bahwa adinu an-nasihah bahwa agama itu adalah nasihat bahwa islam itu damai bahwa islam itu adalah rahmatanil alamin rahmat untuk seluruh alam bahwa wajah islam itu adalah islam yang apa sebagaimana shumuliahnya ya kekomprehensifan islam yang luar biasa gitu ya nah sehingga kita sebagai muslim harus bangga gitu bahwa kita menjadi muslim harus bangga gitu ya bahwa dengan segala keistimewaannya islam adalah agama fitrah bahwa islam adalah shumuliah komprehensif bahwa islam adalah tatawur wal iftikar bahwa islam adalah luar biasa gitu ya kemudian dari hadis ini kita pun belajar menjauhkan diri dari sumber fitnah hadis ini mengajarkan bahwa dalam menghindari fitnah kita perlu menjauhkan diri dari lingkungan atau situasi yang bisa memicu terjadinya fitnah gitu bahwa rasulullah menyebutkan bahwa harta yang paling berharga adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil dimana ia dapat menjauhi dari potensi fitnah nah jadi nanti ya ini juga adanya perintah hijrah atau ya beruzlah yang menjauhkan diri dari situasi yang bisa memicu terjadinya fitnah bahwa kata rasul ya harta yang paling berharga adalah kambing yang digembalakan ya di puncak gunung di tempat-tempat terpencil dimana di tempat terpencil ini bisa menjauh dari potensi fitnah nah kan tetapi bagaimana kontekstualisasinya ya dengan realitas sosial saat ini bahwa hadis ini bisa dihubungkan dengan realitas sosial saat ini ya dimana fitnah semakin banyak godaan semakin merajalela nah di dunia yang penuh dengan kemajuan IPTEC ya teknologi media sosial kita harus lebih waspada kita harus berupaya menghindari fitnah yang bisa mempengaruhi keyakinan dan praktik agama kita nah dengan media sosial dengan kemajuan teknologi ya terkadang nah itu juga yang banyak fitnah yang bisa mempengaruhi keyakinan kita bisa mempengaruhi praktik agama kita nah hadis ini menjadi bagian yang sangat berharga ya dengan mengintegrasikan dimensi intelektual dimensi spiritual kita akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pentingnya menghindari fitnah dalam menjaga agama kita jagama Islam dan menerangi hati dengan ajaran-ajaran Rasulullah nah ada inspirasi yang bisa kita ambil ya hadis tentang fitnah ini memberikan hikmah memberikan inspirasi yang sangat relevan ya terhadap keimanan kita sehingga ada beberapa hikmah dan inspirasi yang bisa kita ambil dari hadis ini dalam konteks babul iman ya konteks keimanan adalah karena ini adalah babul iman bagian dari bab iman dalam kitab Bukhari nah bahwa memahami keutamaan dan nilai agama jadi hadis ini mengajarkan bahwa menghindari fitnah adalah bagian penting dari agama hal ini menunjukkan bahwa betapa berharganya agama dalam kehidupan seorang muslim dengan menjaga keutuhan agama menghindari fitnah tentu saja akan memperkuat keimanan dan menunjukkan bahwa kita benar-benar dalam menjalankan ajaran agama islam bukan terombang ambing misalnya dengan terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya duniawi dan lain sebagainya kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil inspirasi kesadaran akan ancaman fitnah jadi hadis ini mengingatkan bahwa akan adanya fitnah dalam kehidupan bahwa fitnah itu bisa menggoyahkan keyakinan dan dari fitnah itu bisa menggoyahkan praktik agama kita jika kita tidak mewaspadainya dalam meningkatkan keimanan kita perlu memiliki kesadaran yang tinggi akan ancaman fitnah ini dan berusaha keras untuk menghindarinya contoh saja ya riba itu sangat susah sekali di zaman yang penuh fitnah ini riba ya mau punya rumah nyicil itu kan sudah terjebak riba pengen mobil pengen motor sedikit-sedikit itu ada di hadapan mata kita kalau saja kita tidak waspada misalnya misalnya sangat tergiur dengan berbagai kemudahan nah itu kita tidak sulit untuk menjaga agama kita begitu sulitnya makanya kita harus lebih banyak bersabar lebih baik menabung dulu ketika menginginkan sesuatu misalnya kemudian berpegang teguh pada ajaran yang benar hadis ini mengajarkan pentingnya iqtisom ya berpegang teguh pada ajaran agama yang benar dalam menghadapi fitnah kita perlu memperkuat keimanan dengan bagaimana memperkuat keimanan itu nah dengan mempelajari ya memahami ya ajaran Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah jadi memahami bagaimana ajaran Islam yang sesuai Quran Sunnah itu seperti apa mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan Quran Sunnah itu seperti apa berpegang teguh pada ajaran yang benar jadi kita bisa melawan godaan dan fitnah yang nantinya bisa merusak keimanan kita gitu ya karena wajah Islam itu sekarang sudah macam-macam ya sudah macam-macam sekali nah kita mudah-mudahan di setiap pagi kita betul-betul mempelajari memahami dan mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengamalkan ya ajaran yang sesuai Al-Quran sesuai As-Sunnahnya seperti apa gitu kemudian memperkaya pemahaman tentang fitnah hadis ini memperkaya pemahaman kita tentang fitnah ya bahwa fitnah itu sebagai ujian dalam kehidupan bahwa fitnah itu bisa muncul dalam berbagai bentuk dalam lingkungan sosial dalam teknologi dalam media sosial ya itu fitnah luar biasa itu dari medsos gitu ya nah dengan memahami sifat ciri-ciri fitnah ya kita dapat meningkatkan ketahanan keimanan dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindarinya kita sudah belajar tentang etika dalam bermedsos gitu ya mana yang menurut syariknya boleh mana yang tidak gitu bagaimana pemanfaatan teknologi tidak sampai merusak keyakinan agama kita gitu ya nah itu kemudian meningkatnya kualitas ketakwaan hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga agama dan menghindar dari godaan yang bisa mengikis ketakwaan kita kepada Allah gitu ya dalam menghadapi fitnah kita tidak perlu menguatkan maksudnya nah bahwa intinya supaya kita bisa terhindar dari fitnah kita harus meningkatkan kualitas ketakwaan kita bahwa bahwa untuk menghadapi fitnah ini ya kita perlu betul-betul ya ikatan kita sama Allah gitu ya terus online gitu ya sama Allah jadi menguatkan ikatan kita dengan Allah meningkatkan kualitas ketakwaan kita meningkatkan keimanan gitu ya untuk bisa melawan fitnah dan bisa tetap teguh dalam menjalankan ajaran agama itu tidak mudah gitu seandainya kita hubungan kita dengan Allahnya rapuh gitu ya kita akan terjerumus pada fitnah itu nah jadi mudah-mudahan dengan memahami ya hikmah inspirasi yang ada dalam hadis tentang fitnah ini kita dapat mengaplikasikan ya berbagai nilai keimanan dalam kehidupan sehari kita menjaga keutuhan agama kita bahwa hadis ini intinya mengajarkan pentingnya kita sebagai muslim bertakwa waspada terhadap berbagai fitnah teguh ya dalam menjalankan acaraan agama nah seperti itu nah disini terakhir ya closing kita bahwa bahkan di hadis lainnya kalau akan datang suatu fitnah yang membuat bisu tuli dan buta barang siapa yang mendekatinya akan terjerumus di dalamnya nah bahwa luar biasa sekali ya fitnah dalam Al-Quran juga punya beberapa makna ada fitnah berarti artinya kufur ya fitnah artinya musyrik fitnah artinya ujian atau musibah pokoknya secara umum fitnah dalam agama adalah segala ucapan atau perbuatan yang melemahkan seseorang atau bahkan menjauhkan dirinya dari ibadah atau menjauhkan dirinya dari mengamalkan Islam jadi dalam kata-kata fitnah dalam agama itu dengan tadi banyak maksudnya kesimpulannya fitnah itu pokoknya berbagai hal ucapan perbuatan yang bisa melemahkan kita atau menjauhkan diri kita dari ibadah atau dari mengamalkan Islam ada dua macam fitnah yang dihadapi setiap muslim yang pertama adalah fitnah yang ditimbulkan akibat syubhat keragu-raguan misalnya ragu kadang kita banyak kan syubhat di zaman sekarang banyak yang kita ragu-ragu misalnya misalnya ada sekarang itu fitnah banyak aliran sesat pemikiran yang bisa menjauhkan kita dari jalan Allah itu banyak sekali fitnah yang kedua adalah fitnah akibat syahwat fitnah dunia fitnah harta fitnah wanita fitnah tahta harta tahta wanita Rasulullah menggambarkan bahwa akan datang pada manusia suatu masa yang mana berpegang teguh pada agama itu seperti orang yang memegang bara api di jaman penuh pitah akan datang suatu masa manusia di waktu itu berpegang teguh yang mengamalkan ajaran itu seperti orang yang memegang bara api kalau bara api dipegang teruskan akan menyakitkan tapi kalau dilepas artinya akan murtah jadi ada empat kelompok yang bisa menjerumuskan kita ke dalam fitnah pertama adalah setan tentu saja Allah melukiskan godaan setan sebagai berikut dan begini bahwa dalam surah Anissa bahwa aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka kemudian dalam hadis kudisi juga bahwa sesungguhnya aku ciptakan manusia berperilaku lurus kemudian digoda setan sehingga mengeluarkan mereka dari agama diantara fitnah setan itu tentu saja menghiasi kebatilan saat perempuan keluar setan akan mengikutinya dan menghiasinya kepada manusia supaya terdorong untuk mendekatinya dan menggodanya sehingga terjadi maksiat fitnah yang kedua adalah orang-orang kafir tentu saja mereka orang kafir berusaha menembarkan berbagai keraguan tentang islam mereka menggalakkan syahwat untuk menjerusman setiap muslim ke dalam neraka oleh karena itu kita disuruh berdoa dalam surah al-mumtahana ini bagus doanya supaya kita terhindar dari fitnah ya Tuhan kami janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir sangat bagus dihafalkan ya Allah janganlah engkau jadikan kami semua menjadi sasaran fitnah bagi orang-orang kafir yang ketiga adalah manusia itu sendiri manusia itu sendiri bisa menjerumuskan dirinya ke dalam hal yang menimbulkan fitnah misalnya berada dalam tempat maksiat berdekatan dengan orang yang ahli bidah misalnya atau dalam diri kita ya tentu saja ada penyakit dan kita juga bisa mencari obatnya bahkan manusia itu bisa menjadi saksi atas dirinya sendiri gitu ya nah dalam surah al-qiyamah ya maka ketika mereka berpaling dari kebenaran Allah memalingkan hati mereka yang keempat yang terakhir ya fitnah yang terakhir adalah fitnah dunia demi dunia seseorang berani korupsi demi dunia seseorang berani demi kenikmatan dunia yang sesaat itu ya bisa menghalalkan segara cara demi dunia seseorang dulhaka kepada orang tuanya memutuskan tali silaturahmi gitu ya nah kita semua berdoa dan berharap supaya kita terhindar dari semua fitnah ya sehingga kita menjadi husnul khatimah rabbana lataj'alna fitnata lillazina kafaru wakfirlana rabbana innaka antal azizul hakim itu bagus doanya ya yang harus kita baca mungkin hanya itu saja untuk hari ini tada burhadis hari ini ya bahwa minad din alfirar min alfitan mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga agama kita dan menghindarkan diri dari fitnah-fitnah ya tadi 4 fitnah yang senantiasa menggoda kita sebagai manusia ya yang pertama apa yang pertama tadi adalah fitnah dari syetan ya bahwa syetan akan terus menggoda dari depan belakang dari atas bawah gitu ya banyak sekali gitu ya kemudian apalagi dari syetan kemudian yang selanjutnya fitnah dari orang kafir ya yang akan terus menembarkan berbagai keraguan syahwat ya dengan food fashionnya kemudian kita sendiri sebagai manusia ya yang kata Allah kan latuh liku dan janganlah kamu terjerumus ya kepada yang membinasakan yang keempat fitnah dunia gitu ya dengan kenikmatan dunia yang sesaat jangan sampai kita menghalalkan berbagai cara dalam hidupan yang dunia yang hanya 2 menit 1 detik ya pernah kita bahas begitu singkatnya dunia saya mohon ampun sama Allah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh jajakil leheran kasihan kepada Al-Mukarumah Bunda Dr. Fenty yang telah menyampaikan ilmunya tentang hadis buhori yaitu tentang bermacam-macam fitnah semoga kita semua terhindar dari segala fitnah dan semoga tepatnya kita lebih bijak lagi dalam berteknologi mungkin sekarang walaupun di era digital mungkin kita harus lebih bijak dan bajik dalam memilih dan memilah untuk bermedia sosial dan menyebarkan isu-isu atau apa saja yang mungkin akan mengikis akidah kita semua semoga kita terhindar dari fitnah dan segala yang menjadikan akidah kita berkurang amin ya Allah ya rabbal alami baiklah bapak ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar tiga kali doa kafaratul majlis dan